Puluhan prajurit TNI Angkatan Laut mengeruduh kantor polisi sektor Kalasan, Sleman, Yogyakarta, Senin 26 April 2021. Para prajurit TNI Angkatan Laut mendatangi polsek Kalasan untuk meminta klarifikasi terkait komentar miring tentang tenggelamnya kapal selam Kri Nanggala 402, yang diunggah seorang oknum polisi. Dikutip FIFA Militer dari FIFA, sebuah video berdurasi menunjukkan sejumlah TNI Angkatan Laut menupung kantor polsek Kalasan. Bukan tanpa alasan, para prajurit TNI Matra Laut ini datang menjadi Ajun Inspektur 2 Aibda Polisi Fajar, yang menunggah komentar miring soal tenggelamnya Kri Nanggala 402. Para prajurit TNI Angkatan Laut geram, sebab saat 53 orang rekannya gugur dalam tugas justru malah muncul komentar miring dari aparat polisi, yang notabene adalah sesama aparat pemerintah bagaimana tidak murka oknum polisi itu bukannya memberikan ungkapan bela sungkawa terhadap para prajurit TNI Angkatan Laut Awak Kapal Selam Kri Nanggala 402. Malahan, menunggah dua komentar yang sangat menghina. Lewat akun Facebook bernama Fajars Oknum Polisi tersebut menunggah komentar negatif soal Kri Nanggala 402 dan 53 awaknya yang gugur. Terlalu banyak gaya para awaknya, apa mungkin keturunannya? Makanya krunya tenggelam. Mati okuk kep, si hidup di Indonesia sampai saat ini susah kekurangan kesukaran, urus sendiri urusanmu, mati saja, saya hidup di Indonesia sampai saat ini susah kekurangan kesukaran. Kenapa kru kapal seperti itu ditangisi? Urus sendiri urusanmu. Miris memang, di saat hampir seluruh rakyat Indonesia berkabung usai kehilangan kapal selam kebanggaan Kri Nanggala 402 beserta 53 awaknya yang gugur, ada komentar miring yang muncul justru dari sesama aparat pemerintah. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia, Karopen Mas di Fumas Polri, Brigjen Polrus di Hartono, menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan Polda Yogyakarta untuk mengusuk insiden tersebut, Viva Coit jadi bagaimana menurut Anda?